Pemerintah Malaysia melegalkan penggunaan ganja untuk keperluan medis. Pelegalan ini merujuk ke undang-undang yang tak melarang penggunaan ganja untuk keperluan pengobatan. Meski begitu, ada syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menggunakan ganja ini. Misalnya, ada bukti ilmiah yang cukup, meninjau aspek kualitas dan keamanan, dan sudah terdaftar di lembaga Drug Control Authority, DCA. Sebelum Malaysia, beberapa negara lebih dulu mengizinkan ganja untuk medis, seperti Korea Selatan, Thailand, Turki, Kanada, Israel, Libanon, dan Georgia. Bagaimana sebetulnya penggunaan ganja dalam penjauan medis? Ganja punya senyawa kimia alami bernama kanabidiol yang sifatnya tak memabukkan. Kandungan senyawa ini biasa digunakan untuk kepentingan medis. Ia dilaporkan ampuh mengatasi insomnia, kecemasan, meredakan rasa sakit, hingga mengobati epilepsi. Secara khusus, ganja bisa meringankan rasa sakit pada pasien multiple sklerosis. Meski begitu, klaim efektivitasnya masih terus dievaluasi secara kritis dan hati-hati. Penggunaan ganja sebagai obat pun harus dalam pengawasan dokter. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia melarang penggunaan ganja untuk kebutuhan medis. Di Indonesia, ganja terkualifikasi sebagai narkotika golongan satu. Ia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pada 2020, Kementerian Pertanian sempat memasukkan ganja sebagai tanaman obat komoditas. Belakangan, aturan ini dicabut dengan dalih dikaji ulang. Pelarangan ganja pun dianggap bikin pasien menderita. Pada 2020 misalnya, Musa Ibnu Hasan harus meregang nyawa karena tak bisa mendapatkan terapi ganja medis untuk selebral palsi yang ia idap. Kondisi ini bikin sejumlah pasien nekat menggunakan ganja meski terancam dijerat pidana karena dianggap menyalahgunakan narkoba. Apa yang dialami Musa dan para pasien yang membutuhkan ganja medis mendorong Dwi Pertiwi menguji material UU Narkotika ke Mahkamah Konstitusi. Ia ingin ganja medis segera dilegalkan di Indonesia. Terima kasih kerana menonton!